Di sini kita akan mempelajari cara membuat sebuah form login dan juga kita akan mempelajari bagaimana cara memvalidasi data ketika dia gagal login. Dan setelah dia sukses login, teman-teman bisa melihat aplikasi yang akan kita pelajari mulai dari cara memasukkan data ke dalam database dan bagaimana cara mengedit sebuah data ke dalam database dan juga bagaimana cara mengupload sebuah gambar di dalam Node.js Express.js ini. Dan yang tidak kalah penting lagi, di sini teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana caranya menghapus data secara real time atau bisa disebut secara asinkronus dan kita juga akan mempelajari cara membuat sebuah report PDF seperti itu. Oke, dan di sini yang tidak kalah pentingnya, teman-teman akan mempelajari bagaimana cara memvisualisasikan data yang sudah akan kita pelajari di mana studi kasus kita itu, itu adalah manajemen siswa dan penilaian siswa. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisa data siswa secara dinamis. Di sini teman-teman bisa melihatnya, kita bisa memfilter sesuka kita mulai dari wilayah dan juga kita akan memfilter atau menganalisa lawangan kerja dari ketika siswa itu lulus dan kita akan memvisualisasinya secara dinamis. Dan yang tidak kalah penting, setelah kita menganalisa data siswanya, di sini kita juga akan mempelajari yang namanya cara mengirim email. Di sini teman-teman bisa melihat, kita akan mempelajari cara mengirim email di Node.js ini. Dan di sini kita akan membuat kerangka kerja yaitu controller, model dan juga view dan kita akan mulai ini dari dasar. Kita akan membuat sebuah kerangka kerja. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus mempelajari yang namanya socket.io. Di mana teman-teman bisa melihatnya, kita akan memasukkan data secara real time tanpa batasan sekalipun. Di sini teman-teman bisa melihat, kita memasukkan datanya secara real. Mulai dari yang sebelah kanan dan juga dia bertambah di browser. Oke, teman-teman di sini bisa gratis sebuah aplikasi yang nantinya bisa teman-teman miliki setelah membeli video tutorial lainnya. Ya, aplikasi gratis ini cukup menarik ya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan sebuah aplikasi yang berjudul Biro Travel Umroh. Ya, aplikasi di sini sebenarnya ini sudah dinamis semua dan ini sudah bisa teman-teman gunakan. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada paket-paket umroh kita di sini, ini sudah bisa teman-teman gunakan. Di sini ada tentang kami, di sini ada galeri video, dan juga ada galeri foto. Ya, di sini ada galeri video yang bisa teman-teman tambahkan melalui backendnya. Jadi, kalau di sini ini adalah video teman-teman yang bisa masukin total videonya atau link dari YouTube teman-teman masukin. Kemudian di dalam frontendnya di sini kita sudah bisa ditampilkan. Selain video, teman-teman sebenarnya kita langsung ke tujuannya. Di sini ada paket umroh, di sini orang-orang bisa membeli atau memesan paket umroh. Di sini sampel saja, saya nulis anggaplah ini adalah paket umroh yang ingin saya pesan. Teman-teman bisa klik pesan. Nanti setelah di klik pesan ini, nanti dia akan mendapatkan sebuah form pemesanan. Di mana pom pemesanan ini nanti akan berada tampil di dalam backendnya. Di dalam backend kita di sini, ini cukup lumayan banyak ya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada backendnya yang berfungsi untuk menambah sebuah artikel, menambah paket umroh, dan juga dia bisa menambahkan paket haji. Di sini ini sudah lengkap, teman-teman bisa memesan atau menggunakan aplikasi ini sesuka dengan teman-teman. Di sini sudah bisa dinamis, mulai dari penambahan tentang kami. Di sini ini ibaratnya adalah suatu CMS, CMS dari Tour & Travel, yang teman-teman bisa dapatkan secara gratis setelah memberi video ini. Bukan video ini, tapi video tutorial yang saya pasarkan, yaitu tentang video yaitu Node.js, dan juga MySQL, Express.js, dan Socket.io. Di situ teman-teman belajar banyak banget, dan teman-teman juga akan mendapatkan aplikasi ini secara gratis beserta electronic certificate atau S-certificate. Di sini kalau misalnya teman-teman bisa memesan paket haji, teman-teman pesan, nanti teman-teman bisa diarahkan ke halaman login. Halaman login ini setelah teman-teman memasukkan emailnya. Misalnya saya ambil contoh, saya mau memesan paket haji yang ini. Di sini saya akan memasukkan nama saya, yaitu nama saya Hoerudin. Hoerudin sample ya, di sini, dan kemudian emailnya ini adalah sample.email.com Ya, ini adalah email, sorry ini kemencet, ctrl S. Kemudian saya masukin nomor telepon, punya asal, alamatnya juga saya akan tulis asal-asalannya. Di sini paket haji yang dipilih ya itu udah berlaku. Kemudian password untuk loginnya, saya akan membuat passwordnya itu lah. Itu adalah Andi Hoerudin, yaitu dengan nama saya sendiri. Saya akan coba klik pesan di sini. Setelah saya pesan, otomatis di sini dia akan ada keterangan sukses. Mendaftarkan silakan login untuk menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Saya tadi menggunakan sample.email.com di sini. Kemudian passwordnya ini adalah Andi Hoerudin. Kalau saya ketik terlebih dahulu, saya coba login dan di sini dia udah masuk. Kalau teman-teman perhatikan, di sini yang tadi itu belum saya logout ya. Oke, saya ulangi, saya akan coba login lagi. Tadi saya login sebagai admin tapi belum saya logout. Di sini saya akan coba tulis sample.email.com dan passwordnya itu adalah Andi Hoerudin. Jadi kalau saya login di sini, dia udah ke halaman informasi tentang dia. Misalnya di sini ada informasi mengenai status emailnya. Itu itu informasi keterangan. Kalau dia udah berhasil mendaftarkan, silakan melihat status pemesanan. Jadi informasi yang ada di sifatnya ada di sini, dia udah akan diterima oleh adminnya. Jadi informasi yang ada di sini, tulisan yang ada di sini, kalau ada informasi apa-apa, otomatis dia akan tampil di sini. Dan isi dari informasi itu ditulis oleh admin dari si Umroh ini. Nanti teman-teman bisa coba-coba aja, di sini udah lengkap modulnya. Ini untuk menu untuk si customer atau si pembeli atau si pemesan dari si paket travelnya. Sekarang saya coba logout aja. Saya akan coba masuk ke dalam backendnya. Yaitu di sini, ini adalah backendnya. Ini backend kita yang tadi menunya juga banyak. Di sini tonton sebelah kiri bisa lihat, menunya banyak. Dan kemudian yang tadi itu adalah, yang tadi menunya sendiri itu adalah untuk bagian customer-nya setelah dia memesan. Untuk situs ini, ini juga teman-teman bisa melihatnya ini cukup bagus dan cukup profesional yang teman-teman bisa gunakan sebaik mungkin. Dan di sini, dia juga sudah include yaitu sistem responsif. Jadi dia bisa diakses lewat handphone juga. Di sini dia udah responsif. Kalau teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis setelah teman-teman membeli video tutorial Node.js, Express, dan juga Socket.io, MySQL, dan lain-lain. Cukup banyak. Jadi selain teman-teman belajar hal baru, teman-teman juga bisa mendapatkan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini masih dibuat menggunakan PHP dan kode integer 3. Ini masih gampang untuk di custom. Teman-teman bisa custom sesuka teman-teman karena memang aplikasi ini udah siap untuk digunakan. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih. Salam sukses buat semuanya. Saya ucapin terima kasih.